Kali ini saya kedatangan tamu spesial Jadi ya, sebenarnya tamu ini tuh pernah datang dulu Tapi ya, setelah beberapa tahun menghilang kemudian datang lagi Nah, kira-kira itu siapa? Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya Bersama saya, Andrea Varens Selamat datang di channel Aja Varens Loh, belum subscribe? Aduh, only Monday Subscribe dulu dong channel ini Supaya channel ini makin besar setiap harinya Dan saya semakin semangat untuk bikin konten-konten yang baru Plus, jangan lupa nyalakan lonceng-notifikasinya Supaya ketika ada video baru Maka akan muncul notifikasinya pada layar HP kalian Seperti ini Ya, kita kedatangan tamu spesial ya Jadi ya, sudah lama gak bertemu lalu datang lagi Nah, itu siapa? Hmm, ini dia A few moments later YSS J-Euro Ya, sebenarnya C-Euro ini pernah datang ya Waktu jaman-jaman X-Rite masih booming ya Berarti itu sekitar 2013-an ya Jadi pada saat itu tuh ya C-Euro tuh lagi booming banget Dan semua yang rata-rata pakai X-Rite Itu banyak banget yang beli YSS C-Euro Wah, banyak banget saya sampai kewalahan dulu Nah, itu waktu tapi ya waktu itu kan masih belum ada Gold Series ya Jadi penampakannya itu seperti ini Ya, setelah berjalan waktu Kemudian ya berevolusi menjadi YSS C-Euro Gold Series Jadi ya Hari kita unboxing ini Kita bakal tahu apa sih yang jadi isinya dalam ini Oke, langsung aja Jadi guys, ini adalah stockbackernya YSS New C-Euro Jadi ya Seperti yang kalian lihat Di sini tertulis sudah juga ya New C-Euro ya Tapi yang saya bingung adalah Kenapa masuknya ke G-series ya Dan ini juga E sama I-nya juga kebalik Ya, gak tahu juga sih Saya gak ngerti juga ini Dan setelah saya C-Euro itu bukan masuk di keluarganya 4G Tapi entahlah, mungkin baru-baru dimasukin Jadinya ya Meminggungkan Ya, sudah lah Langsung aja kita unboxing Oke guys, ini dia ya YSS New C-Euro Gold Series Ya, huuuh Kita lihat di sini ya So, bakernya Seperti yang Seperti biasanya sih ya Maksudnya C-Euro yang lama Ya, tabung di bawah Kemudian ya Preload-nya Di bawah ya Tidak di atas Preload-nya di bawah Ya, ini saya lihat dulu deh Preload-nya di bawah ya Ini Kemudian ya Seperti biasa Kalau yang Gold Series Ya, memang ada warna Gold di atas Di ring atas Kemudian Preload-nya juga Gold Tabung-nya Gold juga Ya, seperti biasa Juga tertulis Gold Series Pada tabung-nya Kemudian Ya, dari tinggi Ini yang saya dapat Hanya ukuran 300 ya 300 mili Berarti untuk Ya, Mio Lama Vario Lama Hmm Oke juga Nah, gimana Kalau kita mau pasang Ke motor Yang metik Ukuran 320 mili Tidak usah khawatir Saya kasih tau tipsnya Gampang banget Kalian cuma perlu Cari peningginya Seperti ini Ya, ini murah banget Murah-murah banget Ini Jadi peningginya Seperti ini Yang kategorinya Cukup tebal ya Jadi Aman Untuk pakaian sehari-hari Bukan untuk Aneh-aneh Yang penting tebal Pokoknya tebalnya seperti ini Untung yang tipe black Dia seperti ini Bisa dilihat ya Tipe black Hmm Jadi sebenarnya Hanya berubah Hanya Dari warna hitam Ke warna Merah Ya Ini hitam Ini merah Ini bukan hitam Ini bukan merah Ini hitam Ini merah Ini bukan hitam Ini bukan merah Koblak Jadi guys Ya ini Bisa dilihat Kalian lihat Sendirilah ya Di variannya Saya hanya ada Warna Merah Dan warna Hitam Kenapa saya pesannya ini Warna ini Yang paling banyak Yang dicari Oh iya Ini stikernya masih Stikernya lama ya Sorry Saya baru Merhatiin Ya Stikernya Di dalam Tabungnya Masih yang lama Oke Kelengkapannya Bonusnya Sudah-sudah Pasti ya Stikernya Sudah pasti Toolkitnya Ya Tuas Dan Kunci L Ya banyak Yang tanya Ini kunci L Untuk apa Untuk buka Bautnya Di preload Ini dia bautnya Bautnya agak Kedalam Oke Seperti biasa Bossing juga dapat Jika diperlukan Kalau tidak perlu Diperlukan Berarti tidak usah dipasang Simple aja Boss Dan juga Baut ekstra Kalau perlu dipasang Kalau tidak perlu Jangan dipasang Jadi ini hanya Spare saja Ya Tidak Tidak wajib dipasang Tapi kalau mau dipasang Tidak boleh Tidak dipasang Boleh disesuaikan aja Dengan kondisi motornya Lalu ya Motor apanya Ini bisa digunakan Ya Sudah pasti Lastmatic Dengan single shock Ya kalau dari Yamaha Kita sebutnya Dari Mio Bisa Vino Bisa Apa lagi ya Lexi Frigo Itu bisa Kemudian Apa lagi ya Bisa gak saya sih Itu yang bisa ya Oh Aerox 1 Yang kecil 125 Juga bisa Lalu X-Rate Juga bisa Tapi ya Kalau misalnya Yang bagian tingginya 320 Ingat Dipasang ini dulu Kemudian Kalau dari Honda Bisa dipakai Untuk Vario Bit Scoopy Specy Bisa Dengan catatan juga Kalau misalnya Kependekan Pakai pedigia juga Kemudian Kalau di motor lain Suzuki juga bisa Harusnya Kayak Spin Kayak Hayate Hayate Satu ke dua Saya lupa Pokoknya Istilahnya Matic Single Rata-rata Pasti bisa lah Pokoknya Dan Bakalan Talk chair banget Pakainya Jadi ya Karena ya Tabungnya di bawah Jadi pembeda itu Kalau kalian pake itu Sedikit Wow Tabung di bawah ISS Tipe C Euro Ini Bisa dibilang Tipe yang Paling soft Atau bisa dibilang Super soft Dari semua Produk ISS Jadi kalau kalian yang Berat badannya Underweight Atau Normal Itu Ini saya rekomen banget Kalau yang average Oke juga Jadi kalau underweight Normal dan average Saya masih bisa Rekomen Kesok ini ya Jadi nanti kalian Kalau misalnya Terlalu soft banget Itu kalian bisa set Sampai ke atas ya Jadi Peloadnya diatur aja Ini kan sudah Paling mentok bawah Jadi kalian tinggal Atur ke atas Supaya Nggak mentok Nanti iya Nggak jodak tidur Kalau tipenya Average Overweight Atau Overweight Saya nggak Rekomen kalian Masang ini Pas jedak Jodak 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 Pokoknya Jadi kalau kalian Yang berat badannya Cowok Di bawah 90 Saya rekomen banget Sesuai dengan Kategori Yang saya Perasa Sebutkan dulu Kalau kalian Sudah menonton Kategori Itu ya Nggak usah khawatir Saya sudah Cantum Linknya Di kolom Deskripsi Kalian bisa Nonton Kategori Kategori Yang saya Maksudkan Tadi Untuk Segi harga Seperti Biasa Cek Di kolom Deskripsi Untuk Nomor Whatsapp Kalian bisa Whatsapp Saya Untuk Menanyakan Harganya Jadi Kalau Kalian Nanyaknya Di kolom Komentar Saya Tidak Jawab Oke Sekian Dulu Videonya Untuk Yang terpasangnya Bakal Menyusul Saya Mungkin Bakal Update Di Instagram Jadi Untuk Instagram Kalian bisa Cek Di kolom Deskripsi Untuk Update Nanti Atau Kalian bisa Masuk Ke Grup Whatsapp Saya Terima kasih Sudah Nonton Video Ini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya See you Bye Bye Sampai